Kepastian pemberian asuransi bagi calon jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat yang meninggal ketika melaksanakan rukun Islam kelima disampaikan pelaksana harian Kepala Bidang Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Siro Yudin. Metode pemberian asuransi ini dengan hanya menyertakan lampiran keterangan kematian. Asuransi itu kan sejak keberangkatan sampai dengan kepulangan ditanggung asuransi. Kapan tadi diklaimnya? Segera setelah selesai operasional haji diklaim. Apa pas kepulangan jemaah? Ya setelah jemaah pulang. Karena ini kan perlu ada surat keterangan kematian dan lain sebagainya yang kita akan lekati. Besaran asuransi yang akan diberikan 30 juta rupiah dan langsung diberikan kepada ahli waris dari jemaah calon haji setelah seluruh proses pelaksanaan ibadah haji selesai. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Ket TV